hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys di video kali ini aku mau memasak untuk masukan aku menu makan siang yaitu aku mau masak mie-miemak ya guys ya ini ini tapi enggak aku masih semuanya karena yang makan cuma korea mie korea guys ya ini terus bahan-bahan yang lainnya hai 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 sayur sawi hijau secukupnya terus ada bumbunya kecap saus tiram ini kecap premium kecap terijaki juga boleh ini kecap oyster saus saus tiram sama aja terus dilanjutkan ada bawang putih ya guys cukup ya karena majikan aku ini enggak suka bawang putih ya ini biasanya itu enggak pakai bawang putih tapi aku colok sedikit aja karena nanti kalau enggak ada bawang itu enggak ada rasanya itu enggak suka bawang-bawangan pokoknya kalau masa itu langsung aja kayak gitu terus dilanjutkan ada telur ya guys ya jadi aku menggunakan tiga telur saja sudah cukup ini ada telur selanjutnya guys juga daging sapi secukupnya ya daging sapi ini sudah aku bumbuhin dan aku bumbuhin cuma ini guys oyster saus saus tiram aja ini Oke guys langsung saja kita akan rebus minyak dulu setelah setelah itu kita akan masak dibikin mie nyemuk ya guys ya oke guys guys sekarang ini sudah mati airnya sudah mati ya airnya sudah mati ya tidak bisa nggak usah banget selamat menikmati selamat menikmati selanjutnya aku akan mulai masak ya dan aku siapkan minyak secukupnya selanjutnya aku tumis bawang putihnya dulu sampai wangi ya guys sampai menguning sampai harum dan guys setelah bawang putihnya sudah wangi sekarang aku masukkan daging sabinya dan aku ngoseng-ngoseng sampai matang ya guys selamat menikmati dan guys daging sabinya sudah matang ya sekarang aku akan angkat taruh di piring dulu dan sisihkan ya ini sekarang dan gak usah dikasih minyak lagi ya guys ya dan langsung aku cuplok telur tiga-tiganya ini sekarang aku cuplok telur ini jadi gak usah dikasih minyak karena itu terlalu banyak minyak tadi guys ya nah kayak gini guys setelah itu aku akan tambahin air secukupnya saja ya guys ya kira-kira nah kayak gini gak usah terlalu banyak karena ini bukan mie kuah tapi mie nyemet dan guys selanjutnya aku masukkan sawi hijau nya ya ke dalam semuanya terus direbus-rebus ya guys ya tambahin air dikit karena airnya kurang gaknya nah ini aku masukkan oyster sauce saus tiram atau saus teriaki lah boleh lah pokoknya saus premium premium juga boleh tunggu sampai ini ya guys ya mendidih 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 guys kayaknya ini kurang asin ya kayak kurang bumbu jadi aku tambahin saus tiramnya ya oyster sauce atau hoyau kalau disini hoyau dan dicoba gimana apakah sudah kurang apanya bumbunya ditambahin lagi jadi aku tuh gak usah dikasih penyedap rasa atau apa cuma ini bumbunya nah oke guys sekarang aku masukkan mie nya tadi ya mie korea ini ya mie usus ya kayak mie usus ini dan tunggu sampai ini mendidih ya dan matang udah sangat gampang sekali guys mie nyemeknya ini mie nyemek spesial guys kira-kira sudah matang ini sudah mendidih dan aku akan masukkan daging sapinya di atasnya oke guys ini sudah siap dihidangkan ya semoga resep ini bermanfaat guys ya oke guys sekarang sudah siap dihidangkan dan aku taruh di tempatnya di piring dan majikan ku sudah lapar nih ini menu makan siang kita hari ini karena majikan ku lagi lagi bosan makan nasi terasa ku masakin mie nyemek buat mereka mereka cuma dua orang yang makan hari ini jadi seperti ini guys jadi itu airnya itu sedikit gak sebanyak banyak karena ini mie nyemek bukan mie koah guys selamat makan siang semuanya ya guys ini aku sudah selesai masak ya mie nyemek ini mie nyemek korean korea dan daging sapi oke guys terima kasih yang sudah ngikutin kegiatan ku hari ini terima kasih yang sudah mau nonton terima kasih yang sudah mau like komen dan terima kasih banyak yang mau subscribe bersambung di video selanjutnya guys oke guys thank you assalamualaikum bye 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 bye